Halo, saya Mureza alias Mithun. Kapan mengenal sepak bola? Sebenarnya kalau sepak bola dari kecil karena orang tua dulu almarhum bapak botoh tulen jadi udah diperkenalkan bola dari kecil, sering ikut nonton di TV gitu kalau orang tua nonton bola. Oi Musik atau Britpop, Oi Musik lah. karena lebih semangat, lebih spiritnya lebih dapet kalau Britpop, suka juga cuman ya lebih koi musik sih kalau musik. T-shirt atau polosir? T-shirt, saya lebih sering pakai t-shirt kalau sekarang pakai polosir karena kebetulan t-shirtnya lagi gak ada yang bisa dipakai. Jadi pakai polosir. Doc Martin atau Adidas? Adidas. Lebih simple lah, lebih kasual karena dari SMH beli sepatu pasti Adidas gitu ya. Audi atau Morissette? Audi. Gak mungkin kalau saya milih Morissette, laki-laki, saya pasti milih cewek jadi milih Audi aja. Arsenal atau Wessam? Sebagai The Gunner, untuk saat ini saya lebih memilih Wessam karena Arsenal, karena Ozil kemarin, kasusnya Ozil saya jadi kurang respect ke Arsenal, jadi saya lebih memilih Wessam untuk saat ini. The Clash atau Coxperer? Coxperer karena Coxperer yang banyak memberi influence buat saya dan band gitu. Oke, saya Amor Reza, sampai berjumpa lagi di lain waktu, tetap semangat. Yo, Teng kembali lagi di sini bersama Bela dan Teng di Prune Station. Sting Teng, kali ini seperti yang tadi udah ditonton sebelumnya, rapid question buat bintang tamu kita kali ini spesial. Betul. A.A. Bandung juga. Aslina udah lama gak ketemu. Yoi. Dan tidak melihat aksi-aksinya. Iya, kesonohan dari aksi-aksinya. Asli, asli. Yoi, kita perkenalkan langsung saja ini dia. Yes. Tau lah aja. Kenalkan, itu. Yo. Amitun. Rasulullah. Rasulullah, Amitun. Joss. Amitun ini di media sosial namanya Moreza. Moreza, ya. Ada keterkaitan apa sama Morisai? Dudulan sih. Dudulan. Karena suka sama Morisai? Kalau dulu mah fanatik lah ya. Dulu sih. Kalau sekarang mah ya gak salah. Karena dulu mah emang jadi events juga. Jadi events juga. Cuman. Kalau sekarang-sekarang gak terlalu sih. Gak terlalu. Cuman si Moreza itu udah jadi trend mark OGE. Nama alias lah. Alian panggung. Nama panggung. Nama panggung. Sebenernya akan lebih dikenal. Kalau di anak-anaknya, me-tune. Cuman. Ya, itu lah. Ada keterikatannya di situ. Ngomong-ngomong soal Morisai gitu kan. Amitun ini kan vokalis juga ya. Mungkin juga ada gak kira-kira lirik-lirik yang terdipilas dari Morisai mungkin gitu. Atau gimana? Banyak sih. Banyak yang dari judul-judulnya. Saya bikin lagu cuman di playset-in gitu kan. Dari Spike that never goes out gitu. Dari Spike that never goes out jadi dari Spike that never goes out. Kayak. Terus di WB juga gitu kan. Kayak album WB gitu kan. Kalau du smith kan. The Boy with the Ton in His Side. Saya bikin album WB. The Boy with the Ball in His Side gitu. Banyak lah. Dari lirik-liriknya juga banyak yang inspirasi gitu kan. Karena bagi saya si Morisai jelama pinter gitu. Dia bikin lagu yang nada galau tapi kritis gitu. Sebenernya lirik-liriknya kritis gitu kan. Banyak yang lirik-liriknya kritis. Dan itulah yang buat saya bikinnya jelama bagus juga untuk jadi. Dulu jadi panutan bagus gitu kan. Dari liriknya kita. Makanya dari situlah mulai fanatik ke Morisai. Jadi ujung-ujungnya jadi Morisai gitu. Jadi sebetulnya itu juga dari Plesetan si Morisai. Plesetan oke. Soalnya kan panggilan si Eta. Anjir si Eta. Wawuh. Mosnya. Tapi ngomong-ngomong. Kita kangen penampilan Amitun. Emang Amitun sebagai apa? Dimana? Kudu diperkenalkan meren. Asli. Enak gimana si Buknaun Amitun? Sibuknaun ya enak mah. Ah macul lah lah. Macul. Buat keluarga lah biasa. Band-bandan tapi. Lagi mulai lagi. Lagi mulai lagi. Dulu bandnya apa? Boleh diceritain. Dulu bandnya apa? Sebagai apa? Yang dipakai di kaos ini ya tuh? Iya. Pokoknya mah lagunya. Dulu saya tetap lagi lulus kuliah. Pas lagi pengangguran ya. Pas lagi pengangguran. Eh pas lagi pengangguran. Itu salah satu lagunya menginspirasi saya juga. Ya itu. Yang gak punya banyak duit. Beranjak rewasa. Memang sulit banyak rewasa itu. Betul. Jadi Amitun ini dulunya band Rentenir. Dari tahun berapa? Si Rentenir dulu 96. 96. Langsung bergabung di 96. Iya 96. Jadi mulai aktif 96. Ya mulai berdiri lah 96. Sampai. Kalau saya sempat vakum. Oh sempat vakum. Berapa lama? Dari awal? Dua tahunan lah. Oh vakum dua tahunan. Dua tahun. Saya sendiri yang vakumnya. Oh sendiri. Kalau si Rentenir masih jalan. Ya masih jalan. Saya sempat nonton. Soalnya pas lagi Rentenir. Without Amitun sempat nonton juga. Beberapa kali gitu. Joki sambil nyanyi gitu. Oh sambil nyanyi. Nah kemana-mana nih. Gitu mungkin vakumnya kemudian. Balik lagi ya katanya. Insya Allah. Mantap. Ngambul deh lah. Kersesonoan. Selama vakum itu. Aktifitasnya Amitun itu apa sih? Kerja sih. Lebih sibuk ke kerja. Mudah pesti lo. Jadi udah ngacul lo. Ada dikit kesitkan om ngacul. Cuman karena kangen merennya. Ketemu barengan lagi. Reuni hayu. Jadi mulai. Lagi mulai lah sekarang. Lagi mulai. Gumpung-gumpung laginya. Insya Allah ya mungkin. Bisa jalan lagi barengan lah. Gitu. Kerinduan soalnya. Dan Amitun ini yang saya perhatikan. Kalau lagi mangkuk itu. Dia stabil. Tetap bisa stabil nyanyi. Stabil. Astri. Stabil mah ya. Stabil. Stabilizer. Astri. Tetap. Sembong-nya kayak Morrissey. Sembong-nya ya. Tapi pengen sedikit mengorek-ngorek. Tentang si band Amitun sendiri. Rentenir. Dari mulai lirik. Siapa yang buat. Terus liriknya tuh pencerita. Apa ngeritain tentang apa sih. Gitu kebanyakannya gitu. Kalo lirik. Saya sama Joki bikin lagu berdua gitu. Terus kebanyakannya ya. Temanya sosial. Ketik sosial. Bola-bolaan. Oh ada bola-bolaannya juga ya. Tentang kehidupan lah. Biasa gitu. Gak jauh-jauh dari kehidupan. Lebih ke inilah. Lebih ke sosial. Kalo saya pengen tanya soal lagu favorit saya. Itu belajar dewasa. Cinta pur setengah. Sama Holy God Broken Heart. Cinta pur setengah sih. Bisa sedikit dijelasin gak gitu kan. Belajar dewasa dulu aja deh. Lagu favorit saya. Beranjak dewasa. Joki bikin. Emang kita lagi beranjak dewasa. Sebenernya kan. Dulu kan kita berpikir. Beres SMA. Dulu kan. Kalo orang bertato tuh susah. Cari kerja emang susah gitu kan. Orang bertato tuh makanya. Muncullah beranjak dewasa. Orang tatoan tuh susah cari kerja. Terus. Jomblo gitu kan. Nyari Nugulis THC gitu. Tapi. CW. CW. Tapi. Tapi. Di balik. Kesusahan itu ada kemudahan juga. Gitu kan. Mungkin gak punya cewek cantik. Gak apa-apa gitu kan. Yang penting tau kita masih ada. Ya itu. Gak punya banyak duit. Tetep lah. Yang penting kita kan masih. Takut membeli. Sebotol gitu kan. Sebotol kecap. Jadi. Di balik kesusahan masih ada kemudahan. Muncullah lagu itu. Melanjak dewasa itu. Itu asal kenapa saya jomblo. Karena. Saya punya terdisfree dari sana. Tapi gak kesana. Iya. Tapi ya saya mengap. Ya masih ada jalan lah. Terus. Tapi koknya cinta pura setengah. Pas-pas jaman dulu asal. Kau orang bisa nih. Tapi itu gak bisa kepikiran. Cinta pura setengah gitu. Kepikiran. Pura setengah gitu kan. Maksudnya tuh ya. Berhubungan dengan judeng. Iya. Gak bisa cinta pura setengah itu. Kenapa gitu. Amitun. Sebenarnya. Jadi dulu tuh anak-anak kan. Alamun dia. Kalau ada bola sering tumpangan lah ya. Iya. Pas-pas itu. Pas-pas itu. Tiba-tiba. Andalah yang. Kita lagi. Bogoh gitu ya. Lagi suka sama cewek. Tiba-tiba. Ada hari-hari. Terus jadi pas anak. Ini dipur gila. Maksudnya gitu kan. Akhirnya murah cinta di pura setengah. Gitu kan. Maksudnya dipur. Maksudnya gitu. Kalau si Teng. Purti lu perapat soalnya. Ya soalnya. Cuma dikasih sepah rapat. Tapi ada cerita legend jauh. Soal cinta pura setengah ini. Saya pilih teman dari Surabaya. Dia tuh ke Bandung. Itu pengen nonton. Dan dia tuh pengen nonton lagunya. Cinta pura setengah. Dibawain. Tapi tau jika dibawain. Itu nonton di Pirate Punk. Di Pirata. Dia sampai. Mabuk gitu. Beresnya. Dia. Mengutarakan kecewaannya. Soal cinta pura setengah itu. Kenapa gak dibawain lagu ini. Saking fansnya. Lalu gitu. Legend ya tak? Legend. Sama yang fundamental sekarang. Kalau Hooligan Broken Heart. Itu gimana tuh? Sama sebenarnya. Itu cerita sih. Cerita pribadi sebenernya. Itu kan. Menyendiri gitu kan. Dulu kan. Menyendiri. Minum lah. Apa gitu. Tapi setelah kita nonton bola. Menang gitu. Terus menang. Udah lupa gitu. Lupa gitu. Si kegalauan teesan lupa gitu. Tapi ya teman-teman. Isok. Sanonnya. Iya. Kalau udah. Kalau udah. Kalau udah. Begitu. Itu kan menyerepet-nyerepet tentang sepak bola ya. Jadi ada hubungan lah lah. Sepak bola sebenarnya. Karena dulu emang. Sepak bola tuh emang. Pelarian untuk hiburan. Bukan pelarian. Jadi maksudnya. Saat kita berada dalam kegalauan te. Lalu menonton bola te jadi hiburan. Hiburan tersendiri gitu kan. Komol amun-menang gitu. Bisa ngelupain yang namanya galau itu ya gitu. Akhirnya kita selebrasi. Minum-minum apa malamnya gitu. Dan melupakan gitu. Semua masalah apa gitu kan. Meskipun besoknya ya. Kepikiran deh gitu. Tapi seenggaknya gitu. Udah ngobatin. Nah itulah. Dulu Amitun yang nulis. Iya. Jangan-jangan Amitun. Ganti Amitun. Apalagi kalau ke stadion ya. Teriak-teriak-teriak di galau. Wih misalnya. Asal lepas. Iya. Pengen rakin wasit. Pengen rakin nama mantan kan. Nah ini pengalaman perempuan rinteng. Apa sih. Sekarang udah berapa album berarti. Si Rentenir. Satu, dua, tiga, empat. Empat. Empat gitu. Sama yang kalau tanpa saya. Lima berarti. Kalau yang tanpa saya. Kemarin sekitar lima. Berarti dari empat album. Yang bareng Amitun. Album mana yang paling. Yang paling berkesan lah. Football Rock and Roll lah. Football Rock and Roll lah. Soalnya bersejarah si albumnya. Sekiranya cuman dua orang. Itu bikin. Saya sama Joki cuman bikin album gitu. Cuman dua orang. Jadi saya ngisi drum. Drum semua saya. Sama vokal. Joki isi gitar sama bass. Cuman dua orang. Misalnya disitu ditulis ada pemain rap. Aslinya dua orang. Jadi cuman. Rekor dua orang. Terus bikin lagu di setempat gitu. Jadi orang gaya lirik. Orang buka. Itu istimewan. Buka nada. Atau Joki. Orang gaya lagu. Langsung direkam. Hari itu juga gitu. Itulah yang bikin. Dan si Beer Football itu yang. Akhirnya yang bikin Rentenir. Dikenal. Dan itu juga pertama. Saya ngeliat video clip pertama Rentenir itu. Laku gitu. Beer Football Rock and Roll. Pertama saya dapet dari flashlistnya teman. Namanya Bobby Asbo. Saya cek. Oh ini video clip pertama Rentenir saya. Dulu disebarin ya. Buda-buda katanya. Buda-buda katanya. Aku menunjaga kereta. Tapi karena temenang. Jadi album itulah. Album yang bagi saya bersejarah itu album. Soalnya emang berdua. Dengan Joki. Murni berdua bikin album. Dan bisa beres. Gak nyangka juga bisa beres gitu. Nyeritain album. Nyeritain panggung. Yang paling. Paling diingat lah gitu. Yang diingat. Berkesan sih semua. Paling. Tapi paling berkesan sebenernya. Pas. Dulu manggung pertama kali. Atau paling berkesan. Pertama kali bisa manggung. Paling berkesan. Soalnya. Maksud berkesan deh. Saya manggung pertama kalinya. Ya. Tapi orang-orang. Antusias gitu. Dan setelah beres manggung pun. Pada ngeriung gitu. Wah. Yang dipeluk apa. Ya. Disitulah yang membuat saya jadi. Pihalusin. Bente. Ya. Gitu lah. Itulah yang sebenernya. Yang berkesan. Sama dulu. Waktu di Jakarta loh. Berkesan itu. Waktu di Jakarta. Karena bermain di. Bari dipoyokan gitu. Tapi tetap nanggung. Karena ada dalam tanda kutip rival gitu. Tapi tetap kita masih bisa jalan. Yang berkesan. Dan yang paling berkesan dari lagu-lagunya Rentner itu tuh. Anthemic. 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 Iya asli. Jadi enak jadikan bareng-bareng gitu gitu kan. Amitun tuh suka ngelempar mic ya. Jangan nyanyi. Jangan nyanyi. Gaji buta. Trik ya teman-teman ya. Trik ya. Trik silakob ya teman-teman. Kemarin misalnya gini ada Amitun. Joki yang ngelemparin mic. Gaji buta. Biasa. Gaji buta. Makanya itu Anthemic. Ya. Kan lagunya Anthemic ya. Terus berkaitan dengan sepak bola gitu kan ya. Kira-kira. Apa sih yang begitu mewakili dari lagunya Rentner ini. Kepada sepak bola gitu kan di. Era sekarang ini gitu. Mewakili ya. Banyaknya lagunya mewakili bola. Sebenernya dulu. Saya bikin lagu bola bukan karena. Kita bermain oi dan harus. Kita bermain musingan dan harus. Apa. Membuat lagu bola gak juga sebenernya. Karena emang dasarnya kita suka bola sebenernya. Sebenernya membuat band. Cuman kebetulan kita. Menyukai musik yang cocok untuk. Membawakan lagu bola juga. Berkaitan dengan bola gitu ya. Jadi sebenernya kan. Jadi. Setiap sekitar itu gak harus suka bola gitu. Gak semua sekitar itu suka bola. Cuman karena emang. Si musiknya pas gitu. Karena emang. Dan si musik oi ini kan besar di Inggris. Ya. Kalau orang Inggris kan. 90% hampir semua suka bola gitu kan. Dan si. Lagu oi itu. Banyak mengambil. Nada-nadanya itu dari Cenceng suka bola gitu. Makanya Singelong. Kalau musik oi. Makanya dari situ lah. Kalau musik oi itu identik dengan bola itu. Itu sebenernya. Meskipun sebenernya. Gak juga gitu. Sekarang harus suka bola banyak juga kan. Sekarang dia gak suka bola gitu. Itu sih sebenernya. Makanya kita bikin lagu bola. Karena. Dari awalnya kita suka bola. Dan juga cocok untuk musiknya gitu. Karena kita. Membawakan lagu-lagu yang Singelong. Cocok lah buat Cenceng. Kayak Cenceng gitu. Nah. Kira-kira dari lagu-lagunya Rantengir. Ada gak kegelisahan gitu kan. Dan harapan tentang. Untuk sepak bola Indonesia gitu. Kira-kira. Ya ada sih. Kalau lihat sekarang gitu kan. Lihat juga PSSI sekarang kan. Emang bener gitu kan. Segala sesuatu itu. Asosiasi mau negara apa itu. Kalau dipimpin oleh orang yang bukan ahlinya. Tinggal tunggu kehancuran. Dan bener kejadian. Gitu kan. Kalau bukan ahlinya. Tetep gitu kan. Gitu kan. Gitu kan. Gitu kan. Gitu kan. Sepak bola. Amburadu lah. Jadwal aja. Nungguan. Bisi kan. Molor gitu. Kadang mundur. Karena emang bukan ahlinya. Saya melihat Pak Irawan emang. Untuk tipe pemimpin bagus. Emang tipikal dia. Dari basicnya emang. Tapi kan kita kan carinya yang cinta. Dan kita harus cinta. Dan paham juga. Kalau kita. Kayak kerja lah gitu kan. Kerja gitu kan. Kita jadi pemimpin. Kalau kita cuman. Ingat kewajiban. Yang penting. Ketawaan orang beres. Gitu kan. Beda kalau kita cinta. Kita pasti bikin sesuatu yang. Ya kumasi gak maju. Gitu kan. Nah itu. Makanya. Dari segi pembinaan. Lebih ngandelion. Nyarinya naturalisasi. Benar kan pembinaan aja yang di. Makanya ya. Terus. Kebanyakan. Yang. Ngisi itu. Ngisi. Di PSSI itu. Sesea kita itu. Gimana rezim yang berkuasa. Masih ada unsur politis. Siapa yang berkuasa itu. Pasti yang ini. Makanya itu yang. Bikin kita gelisah itu. Setiap yang memimpin itu. Biasanya yang rezim memimpin. Atau ada unsur politisnya. Sampai dulu Nordin Halif. Di penjara apapun. Tetap bisa. Karena. Dia ada unsur politis. Kuat dia. Dukungannya. Itu makanya. Makanya. Saya. Berharap sih. Pembinaan yang kedepan. Mungkin kalau untuk. Sekarang peran juga. Saya berharap. Bahwa. Dia bisa membuat. Bahwa. Dia cinta sepak bala. Untuk memajukan. Bukan hanya karena. Kepentingan. Ditumpahkan di lirik. Yang lagu mana? Diri PSSI. Diri PSSI. Itu rasa kasih sayang saya. Buat PSSI. Makanya saya bilang. Diri PSSI. Ditumpahkannya disitu. Yang tersayang. Karena sangat beririsan ya. Si musik. Rantinerer segini. Skinhead. Dengan sepak bola. Sebetulnya. Sedekat apa sih. Apa. Musik. Skinhead ini. Dengan. Apa. Dengan sepak bola. Ya itu tadi. Jadi sebenarnya kan. Jadi skinhead itu. Enggak harus suka bola. Suka bola. Cuma karena emang. Karena musik. Bahasanya di Inggris. Terus band-band. Kayak. Band-band yang. Infancernya. Kayak. The Business. Kalau di reject. Kan. Oligan-olligan. Dan mereka. Kebanyakan band-band Inggris itu kan. Dia. Menyanyikan lagu-lagunya itu. Seperti. Cen-cen sepak bola. Dan mereka emang. Bukan karena skinhead juga. Karena emang disana budaya. Sepak bola juga kan. Budaya sepak bola. Dan musik OE. Besar disana. Makanya. Selalu dihubungkan. Bahasa skinhead dengan sepak bola. Selalu dihubung-hubungkan. Sebenarnya tidak juga. Gitu kan. Itulah yang membuat sekarang. Indentik. Bahwa musik OE itu. Cocok untuk musik bola. Masuk bola. Karena. Coba kalau mungkin. Kalau besarnya musik OE di Indonesia. Mungkin jadi. Lebih ke badminton kan. Bisa jadi. Gitu. Saya lihatnya dari situ sih. Kalau saya lihat. Hubungannya dari skinhead ke bola. Gitu. Nah. Berkaitan dengan sepak bola. Mungkin Amitun punya. Apa ya. Sekitar. Kesan-kesan. Pada saat ke stadion. Itu ada ceritanya enggak? Kesan-kesannya. Pada saat stadion. Berkesan. Dulu sih. Saya pertama kali nonton. Nonton ke stadion itu. Dulu versi pas. Pertandingan. Ada yang tiga itu. Yang PSMS. Versi. Versi bayangan. Dulu sering tuh. Di Selibangi bikin piala yang tiga. Oh iya. Kayaknya trofeo gitu ya. Saya tuh. Paling enggak boleh nonton sama orang tua. Ke stadion. Karena orang tua pikir. Nonton di stadion. Karena kan dulu stadion. Wah gelo ya tau. Jadi. Botol. Terus kasar kan. Dan mendidik lah. Menonton itu kan. Saya. Waktu itu saya curi-curi waktu. Sama saudara saya. Nonton waktu itu. Pertama kali nonton ke stadion. Dan kalah 2-0. Terus si Persibte. Waktu 5 menit lagi. Waktu 5 menit lagi. Pulang lah saya kan. Pulang. Kecewate. Mereka lagi pertama. Ngele. Persibte lagi. Ternyata paralik deh. Paralik lagi kan. Terus nanya. 2-2. 2-2. 2-2. Balik lagi lah saya. Dan ternyata menang. Lewat penalti si Persibte. Dan saya. Dari situlah mulai tau. Barbarna penonton gitu kan. Jadi kalau dulu kan. Di Sialawangi. Beres. Beres nonton itu. Pul lah. Botol aqua itu pul. Bisa itu kan. Botol aqua. Ah. Verbalnya. Nguh anjing. Goblognya. Disitulah. Saya baru tau bahwa. Oh kia. Penonton Indonesia. Atmospirnya. Dan itu. Membuat saya. Tertarik menonton. Ke stadion. Itu lah. Pertama kali. Makanya itu. Berkasan bisa gitu. Pasti ingat bisa gitu ya. Anjing juara sih. Bersima di dunia. Jadi adrenalin tersendiri. Ah. Itu yang bikinnya. Gitu. Gitu. Nah. Pada saat waktu itu kan. Juga kan. Sedengar waktu kan. Ami itu juga semakin kental. Dengan skinhead gitu kan ya. Pasti kan juga dengan. Sekaligus. Pemain musik gitu kan ya. Berkaitan dengan lagu-lagu. Nah mungkin. Pada saat. Nonton bola di stadion. Dengan. Dengan apa ya. Dengan. Pola pikir seni mana. Seni mana. Nah. Ken-sennya itu gimana dulu. Amitun. Dengan nonton bolanya. Oh. Kalau dulu mah lebih. Gugorowokan ya. Dulu belum ada cenceng kan. Lagu-lagu-lagu. Plesetan juga. Lagu-lagu jadi lagu. Gitu lah. Gitu lah. Dulu belum ada sih cenceng dulu. Kita juga nonton ke stadionnya. Gugorowokan. Ikut Gugorowokan. Nah paling menyanyi. Eh jarang. Dulu sih cenceng lebih ke. Gugorowokan. Gitu kan. Lebih ke. Kalau dulu gitu. Mulai kesini kesini. Baru mulai ada. Dan itu juga belum ada cencengnya. Lebih apa ya. Lebih kumahannya. Dulu mah lebih ke. Iyalah. Lagu-lagu biasa. Gitu kan cuman dulu cenceng. Kayaknya gugorowokannya sama kayak daun kumbang ya. Biasa British kan orang-orang Inggris. Cuman orang-orang Inggris. Orang-orang Inggris. Mencesta. Mencesta. Bahaya. Apa sih. Tapi. Menurut Amitun sendiri ini mah yang gak ada benar. Gak ada salah. Menurut Amitun. Enaknya sebetulnya di stadion kayak gimana. Maksudnya. Kan Amitun sebagai musisi. Terus. Cencengnya harusnya kayak gimana gitu. Bukan harusnya apa. Baiknya menurut Amitun gimana. Kalau cenceng di stadion sebenarnya. Lebih ke ini ya. Kalau. Kita kan. Sebenarnya di stadion tuh. Saatnya kita kan. Beri support untuk semangat kan. Tujuannya itu. Tujuannya itu. Jadi cencengnya lebih. Apa ya. Lebih ke spirit aja. Lebih ke semangat sebenarnya. Si cencengnya. Lebih ke itu sih sebenarnya. Jangan sampai. Si cencengnya yang untuk. Memojokkan. Sesuatu ya. Memojokkan apa gitu. Jadi lebih ke. Ke support ke ininya cencengnya gitu. Ya ya. Itu aja sih. Kalau saya pinginnya. Kalau cenceng lebih. Lebih. Jika. Laman di. Di perbuangkan. Yulanya perwaklon. Jadi si pemain itu membuat. Ini bener. Ayo disarangan. Di lobok penantun. Gak lukok penantun. Gak lukok penantun. Gitu lah. Cencengnya seperti itu. Yang dibutuhkan pemain itu gitu. Gitu lah. Daripada. Sama aja. Ada goblok. Gitu lah. Gitu kan. Lebih. Soalnya masuk. Naon-naon gitu ya. Terus yang pemainnya juga. Iyi naon sih. Kita kan butuh dukungan. Itu aja. Apalagi kalau lawan tim. Yang bukan lawannya gitu kan. Misalnya gitu. Gak jeksi tim mana gitu. Lawannya lawan siapa gitu kan. Aneh gitu ya. Aneh lah. Contradiktif lah. Kok mau mon rasismanya. Waduh. Jangan lah. Kick out. Rasis. Gitu kan. Yoi. From football. Jangan lah. Oke. Nah. Kemudian naon-naon. Gimana? Eh naon. Blah. Blah. Nah. Menanggapi. Menanggapi. Karena kan. Amitun juga suka bola. Menanggapi. Banyaknya rivalitas-rivalitas. Yang terjadi gitu. Malah sampai ke pukul rata. Itu. Kumaha. Apa sih. Fenomena itu. Menurut Amitun gimana gitu. Iya sih. Jadi. Kebanyakan ngerembet. Padahal. Yaudah lah. Rivalitas 10 menit. 90 menit. Sudah. Gitu kan. Sekarang kan jadi nge-rembetnya. Kadang ke musik. Gitu kan. Musik nge-rembet ke budaya. Gitu kan. Tapi emang susah juga. Karena. Etnisnya kuat gitu. Lebih ke budaya. Nah kuat. Jadi. Kayak orang Bandung. Lebih bangga. Disebut orang Sunda. Gitu kan. Orang Jakarta lebih bangga. Disebut Betawi. Lebih soal. Karena etnisnya kuat. Susah. Makanya. Kita lebih. Bukan ke rasi sih. Sebenarnya lebih ke etnis. Kita. Makanya. Karena kebanggaan etak. Orang-orang Sunda. Jadi. Dan udah jadi budaya. Bola gitu kan. Sudah jadi budaya. Jadi. Kalau ada apa-apa. Ngerembet ke lain. Kek musik. Kek video gitu. Jadi. Maksudnya yaudahlah. Kalau 90 menit itu. Rivalitas yaudah. Udah di bola gitu kan. Kita. Berkawan di jalanan. Meskipun beda kesebelasan gitu. Berkawan. Itulah. Jadi. Rivalitasnya ya. Pasti ada rivalitas. Namanya rivalitas pasti ada gitu. Jangan sampai gak remet ke musik. Iya. Gak remet ke lain-lain. Gitu kan enak. Apalagi sampai kekerasan aja. Mobil. Beda plat. Baru-baru. Apalagi. Bagi-bagi. Itu. Menurutnya. Buka mobil. Gitu lah. Ya. Jangan sampai lah. Iya. Nah ini tuh. Yang. Tadi soal. Kuratnya. Ada kaitannya. Sama yang. Episode sebelumnya. Yoi. Yang sama Hiri Sewan. Yang primordialis itu. Ya. Jadi ke. Bagian. Jadi ke etnis gitu kan. Terus. Dari etnis tuh. Ke berbagai macam. Sektor. Kayak musik gitu kan. Ya. Jangan sampai. Kalau saya nanti. Saya juga cinta sama kota lain. Itu kan. Sama seseorang kota lain. Kan jadi masalah. Kan bahaya juga. Cinta pur setengah. Dicuri-curi. Wai. Bungu ngobrol. Pasti dicuri-curi. Wai. Nah. Ini syutingnya agak malam. Jadi Wai. Iya. Tapi ada yang lupa. Ditanyain. Apa sih. Sebagai musisi. Musik. Wai. Terus. Sudah gitu. Sebagai supporter juga. Dari segi fashion. Mitun. Kalau misalnya lagi ke stadion. Fashionnya gimana? Ke Oika. Atau ke gimana? Biasa. Biasa ya emang. Selana jean. Kaos. Sepatu. Sehari-hari lah ya. Sehari-hari. Gak terlalu. Harus begini. Gak ada yang harus gitu ya. Emang saya. Dari dulu. Gitu. Saya lebih suka. Selana jean panjang. Jadi saya. Kaos. Sepatu sneakeruda. Gitu. Karena. Gimana deh. Ditambahan apa. Paling aku pernah lihat. Abitun tuh dulu. Pake shawl ya. Sama Harrington gitu kan. Gitu. Pake DM juga pernah sempat. Karena aku lihat ya. Iya. Sudah mengobrol panjang lebar. Amitun. Tentang apa tadi. Tentang return ini. Apalaginya. Di kuah. Rada. Amitun. Kebetulan kita ada kesegaran. Oh kesegaran. Kesegaran dari mana ini. Ini coba. Saya tengok dulu ya. Tengok-teng ngopi. Oke. Good. Ngopi. 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 Ini dimana nih. Good ID ini. Di Haji Wasid juga ya. Haji Wasid ya. Oh iya. Haji Wasid juga. Sebelahan sama. Perung Station. Eh sama perung. Nanti kalau misalnya. Kawan-kawan dari penonton perung station. Belanja ke perung. Atau lihat-lihat barang di perung. Gitu ya. Bisa kalau haus. Mampir dulu ke Good ID. Sebelah dekat kok. Gak jauh-jauh. Gitu ya. Mantap. Tinggi. Aslinya. Meskipun. Oke. Meskipun dengar-dengar. Dua. Dua teman saya yang berbicara di depan saya. Kopi rada kurang. Harus kurang. Karena ada. Ya penyawat lah. Dan sebenarnya. Oh batur. Batur lah. Kurang. Gorengan. Gorengan. Ya. Gitu ya. Nah tadi juga. Bicara soal si style ya. Style. Setelah Amitun gitu kan. Sebetulnya si. Dekat apa sih gitu kan. Subcalter Skinhead ini. Gak sepak bola itu. Ya itu tadi. Udah kan segini. Ya. Hubungannya sebenarnya. Jadi subkulturnya gini. Jadi dulu kan waktu. Karena di. Di Inggris itu dulu kan. Tahun 6 bulan kan. Sepak bola mulai merambah ke kelas pekerja. Jadi. Sebelumnya kan di menengah ke atas kan. Sepak bola kan. Untuk kelas menengah. Akhirnya dari situlah mulai. Kelas pekerja. Disitulah mulai. Ya. Mulai penonton. Riwa kan disitu. Nah karena dulu. Sempat ada larangan. Untuk memakai boot. Gitu kan. Di stadion gitu kan. Jadi nonton itu di Baruka gitu kan. Akhirnya mereka gimana cari. Cari cara untuk nyamar. Akhirnya muncul agaknya kasual gitu. Jadi sebenarnya. Dan kalau hubungannya sama musik. Sepak bola sama. Subcalter Skinhead gitu. Ya. Sebenarnya. Karena dilihatnya gini. Karena. Di Inggris kan kebanyakan. Gak di Inggris juga. Oleh gantan-gantan. Kebanyakan pelontos. Gitu kan. Jadi. Indentiknya. Sekinnya dungkul ya. Oleh gantan kan. Padahal kan. Mereka dipelontos. Karena janggelut. Dungkul kan. Karena menggonrong kan. Dijanggut. Dijanggut. Mereka pelontos. Oh ya. Itu sebenarnya. Oh etak. Botaknya maksudnya menggelut. Orang gelut. Jadi. Menanggut takma. Coba lah menggonrong. Dijanggut. Makanya. Makanya pelontos. Dari situlah. Jadi. Kemudian kebanyakan pelontos kan. Jadi. Jadi. Mereka pelontos itu. Alesannya gitu. Kepala botak. Jadi. Pure orang baru tau. Iya. Sebenarnya saya udah tau. Dan juga. Saya sekarang baru nge. Lalu. Saya punya temen. Senior saya di kampus. Orangnya. Amin juga deket. Kenal. Ya. Kenal satu vokalis juga. Perasaan dia kalau lagi botak. Itu galak-galaknya pas lagi botak. Kayaknya emang bener dari situ. Mungkin salah satu alasannya. Mungkin setaker botak. Gelut waj. Gelut waj. Untung sekarang mah gondrong. Untung sekarang gondrong. Bagur. Sekarang bagur. Amin itu pasti tau lah orangnya. Pertama-tama fluktuasi. Ya. Bluktuasi. Ya. Jadi baru nge. Sekarang. Oh perasaan dia pas lagi. Botak tuh. Pasti galak aja. Kalau dia udah botak. Waspada. Gak berani. Oke. Siap. 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 Oke. Tadi udah. Minum-minum. Minum-minum. Iya. Minum-minum. Minum dua kopi dari. Minum-minum. Good ID. Sama udah cerita banyak. Amin Tune. Tentang. Apa. Namanya. Musik. Bola. Skinhead. Sama bandnya sendiri. Tapi denger-denger. Eh bukan denger-denger. Malah emang udah kejadian. Amin Tune. Ada satu band lagi. Yang cukup fenomenal. Karena sebagai hunggul eh di dalamnya. Namanya. Nama bandnya Wilayah Barat. Wilayah Barat. Warna Bros. Yoi. WB. Warna Bros. Wilayah Barat. Boleh ceritain A. Wilayah Barat. Dari mulai berdirinya kapan. Tergabungnya. Gimana. Siapa aja anak-anaknya. Kayak gitulah. Si Wilayah Barat. Mas sebenernya dulu. Main-main ya. Band Project A. Main-main. Jadi dulu itu. Karena. Saya di serentirnya lagi. Serentir emang lagi. Maksudnya nyantai lah. Gak banyak acara apa. Terus. Lagi. Semangat-semangatnya. Bikin. Lagi suka bola banget lah. Iya. Naik gitu kan. Cuma lah mau bikin band gitu kan. Saya punya inisiatif saya. Waktu itu dulu saya. Bongging sama ini. Terus ya bikin gila. Kurang-kurangin band bola lah. Nama band. Awalnya Robby Darwish. Nama bandnya sebenernya dulu. Dulu nama bandnya Robby Darwish. Mau cetak sticker apa. Robby Darwish dulu namanya. Cetak kok seperti ini. Dulu dulu. Sekarang bandnya Robby Darwish lah. Terus sekarang albumnya. Helico Aing. Cocok gitu kan. Helico Aing. Cuma pas pikir-pikir. Nanti kan. Bisi jadi masalah juga kan. Kami punya nama orang. Nama-nama harus ada gitu kan. Akhirnya udahlah. Pas. Kesini-kesini. Karena. Waktu itu kan. Si Liga Indonesia kan sempat dibagi. Ya ada wilayah timur ya. Masuk wilayah barat. Udah lah. Kita bilang. Mukum malam. Karena wilayah barat ya. Akhirnya cocok lah. Sebelumnya wilayah barat. Udah lah. Kita bikin album. Empat orang dulu kan. Bikin album. Pertama gitu kan. Rekor. Reyan. Udah aja pak. Pak Bum. Lah mau eh pak Bum. Gak berjalan sih. Ya ya ya. Nah kesini-kesini. Barulah. Kita bikin lagi album. Terus. Kemalaman. Uang vokalnya. Uang lobaan gitu kan. Iya ya. Bertiga ya ya. Eh. Jadi boy band lah. Jadi empatan. Iya empatan. Saya. Sion. Angke. Angke tepeng. Tepeng. Kemalaman lobaan nih. Ben-ben. Akhirnya. Sebagai ungu ya tuh. Jadilah. Udah lah. Masih pun. Ben lah. Akhirnya mati segala hidup tak mau gitu. Jadi kadang men-main tuh loba. Itu bisa. Maklum lah. Kalau TKB. Saya paling orangnya saya. Saya paling orang. Angke. Angke. Sorry. Karena kalau Tunggol. Jadi main kan. Itu bisa. Kadang itu bisa gitu. Jadi. Lebih ke. Ya udah lah. Benting mengin album. Kadang kedengar ke orang. Albumnya. Ya udah lah. Gitu. Kalau ada waktu main bisa. Ya bisa gitu. Tapi kebanyakannya gitu. Gak bisa. Berarti masih jalan. Eh masih ada. Masih. Sampai sekarang grup. Grup yang ananya masih ayah. Masih aktif gitu. Masih. Ya cuman nyak itu. Untuk si Ben nama lah. Gitu. Ben Benan. Ben Benan. Selama itu. Amitun kan. Ibaratnya. Ben Benan. Banyak di Bandung gitu ya. Tapi. Sebetulnya Amitun kan. Juga sering. Keluar kota. Menurut Amitun. Kota mana yang. Ada keterkaitan. Si skinheadnya sendiri. Sama. Sepak bola. Kalau sekarang banyak sih. Kalau sekarang banyak sih. Jakarta. Jogja juga sekarang kan. Kalau. Sekarang udah banyak. Dulu pas jaman Amitun. Kalau jaman awal-awal sih. Emang masih. Masih sedikit lah. Masih emang. Kayak saya manggung gitu. Kalau di luar kota. Bayan Agobolatnya. Rada baringung gitu. Ya. Ya. Bayan Agobolat. Gitu kan. Kalau sekarang mah udah banyak lah. Kayak si. Di Jogja juga kan. Udah mulai kan. Kalau Jakarta. Semua lah. Ada lah. Tiap kota Malang. Bali sekarang kan. Dan kota-kota lain juga banyak gitu. Sekarang. Kalau dulu ya masih awam. Ya. Tapi. Dengan berjalannya waktu ya. Sekarang udah banyak. Hmm. Sekarang. Ngomong-ngomong. Ngomong-ngomong soal sepak bola, Teng. Kan. Kondisi sepak bola. Kita lagi kayak gini ya. Ya. Kira-kira tanggapan Amitun. Gimana? Apa? Tadi kan udah diceritain. Keterkaitannya lirik terhadap kondisi PSSI sekarang. Nah ini kalau ini untuk sepak bolanya gitu. Karena kan. Kalau dilihat. Kalau di luar negeri. Cepat gitu. Cepat tangkap gitu. Maksudnya. Kayak misalnya kemarin ada situasi COVID. Pandemi gitu. Penanganannya cepat. Ya. Penanganan cepat. Maksudnya mereka juga kan. Tampelnya mungkin ya. Kalau misalnya itu. Dia tau bagaimana. Menyakinkan ke sepak bola dengan situasi COVID seperti ini. Gitu kan. Kalau di kita mungkin Amitun gimana sih gitu kan. Ya saya berharap sih Liga berjalan ya sebenarnya kan. Karena pikirnya gini lah. Kalau kita lihat. Kalau lihatnya dari pandemi. Kok pilkada juga bisa. Tapi pilkada lebih paham. Sebenarnya resiko. Nah kan. Pilkada lebih paham dibanding bola kan. Kalau misalnya omongin si COVID itu. Kalau omongin si COVID itu sebenarnya. Makanya saya lihat emang. Dari si PSS sendiri juga gak ada niatan. Seperti bikin ini si berjalan. Makanya harapan saya sih untuk ke depan bisa Liga mulai lah. Sepak bola mulai lagi gitu. Ya meskipun tanpa penonton. Karena si sepak bola itu hiburan. Yang bener-bener untuk saat ini menghibur gitu. Menghibur lah. Karena kan sepak bola mau kalangan bawah atau atas gitu. Memang bener-bener menghibur ya. Dan untuk menghadapi si COVID itu. Kan kita tuh butuh sesuatu yang buat kita bahagia. Ya. Ya naikin imun gitu kan. Menurut aja bola minimal lah imun naik. Ya. Ataas sebenarnya gitu lah. Jadi. Jika ya unsur politis oke gitu ya. Nah gitu. Ya pinginnya malah si Liga berjalan. Ya. Itu diharapan masih aja. Ya. Namun berharap Indonesia KPA dunia sama jauh. Ya. Jauh kayak Nela gitu. Yang penting buat kita-kitanya aja dulu lah. Nah. Nah gitu. Hiburan lah dulu lah. Nah jauh kayaknya lah. Guru berharap untuk KPA dunia sama Asia kayak lewai gitu kan. Jangan-jangan cuan di pilkada lebih besar. Lebih besar pada sepak bola mungkin. Itu makanya pilkada jalan-jalan di bola enggak. Mungkin cuannya lebih gede di pilkada. Tapi pilkada cuma sekali. Sepak bola yang bergulir terusnya. Iya. Tapi kan cuan permusimnya itu kan pilkada. Oh yes. Yo. Orang bola aja kalau juara depas saat. Lagi ada pilkada klubnya. Eh sorry. Sorry kalau pas saat. Dulu. Sekarang enggak tahu ya. Enggak tahu. Iya. Tapi kan kalau enggak ada yang bola di Indonesia. Meskipun on TV. Enggak ada penonton kan. Kita kan bisa stay at home gitu ya. Iya. Stay at office gitu loh. Iya. Kita kadang-kadang kangen gitu kan. Nonton bola Indonesia tuh yang. Ada lari. Enggak ada buat nendang gitu kan. Kadang-kadang saya kangen ngacau-ngacanya gitu loh. Passing kemana aja gitu. Saya kadang-kadang kangen loh gitu kan. Soalnya lihat asa gitu-gitu kene aja. Kita kasih hiburan Liga Inggris. Sari A kan mainnya. Ya rapi gitu kan. Profesional terus rapi gitu kan. Taktis. Kali-kali pengen lah lihat Indonesia ya. Jadi hiburan sepak bola apa tuh? Hiburan sepak bola nonton liga apa? Hiburan sepak bola nonton semua gitu. Liga Inggris? Liga Inggris apa? Saya berpikir ke Arsenal kan enak setiap bukian. Hiburan gunner saya yuk. Ngomong juga gak sojil. Ya wak, berpikir ke Ate. Tapi tetangga. Saya juga dulu sempat suka Arsenal. Sempat doang. Jaman di Visi Bas dulu. Tapi mendukung Arsenal juga pacaran. Bener. Ngerti Arsenal mah. Orang kesel gitu. Tapi gak bongong. Nah, itu ngomong Arsenal. Beber dana. Ada karena mau gak dukung. Menurutkan biasa kan. Tapi lo mau gak dukung Arsenal juga pemokohan. Kalau sekarang kayak ke MU juga sebenernya. Kalau kayak gitu. Sampai kan saya suka MU. Jadi kayaknya gitu. Cinta pura setengah aja kan. Ya. Gak risiko. Jadi ayah emang gak dukung cawe lah. Jadi semua sekarang mayah ayah ditonton. Ditonton semua lah. Nah, hiburan ya tadi ya tuh. Ini ke Indonesia gak ada. Kalau personal suka siapa? Personal sepak bola yang suka siapa? Lokal. Lokal siapa? Luar negeri siapa? Lokal sama Robby Darwish. Pasti Robby Darwish. Lokal sama ada legend. Legend Robby Darwish. Dulu waktu kecil. Sempat dipeluk Robby Darwish. Jadi orang ingin toal. Dan dulu sempat nonton. Pas juara aku numpat ya. Kalau studion sempat meluk Robby Darwish. Mantap sampai ke Aina. Mesti teringat. Dan. Ah, kita pemain paling iyalah komplit. Saya gitu. Iya, iya, iya. Kalau luar negeri. Jika sahanya Robby Darwish gak tuso. Oh. Oh. Tony Adams kalau di Arsenal. Kalau luar negeri siapa? Luar negeri. Saya sahanya Aina. Betul, Aina untuk Aina. Sekarang Ozil. Saya tetap Ozil. Ozil. Saya Ozil. Dari dulu sama Ozil. Tapi karena pindah. Gak apa-apa. Tetap Ozil. Gak apa. Ozil lo tetap. Car-senal lo gel. Jadi lutur. Saya Ozil. Ozil luar namalah. Saya emang. Karakter. Jadi dia gak dari. Di lapangan. Oke ya. Di luarannya emang. Iya. Karakternya bagus gitu. Orang yang paling kritis ya tuh. Terhadap personenya sendiri bahkan ya. Terus di mana ya. Pemain. Temain tapi di gaji gede. Oh anjir lo. Mari temain di gaji. Terus gajetnya dibagi-bagi sama dia. Maskotnya itu kan mau dipecatkan. Oh iya. Sama si Dino Dino itu. Oh anjir lah. Gila. Berarti sepanjang masa. Ozil. Enggak sih. Maradona saya emang. Maradona. Wah sama Coki. Oh iya. Coki Rayat. Coki Rayat. Coki Rayat. Pelatih ya pelatih. Pelatih. Laman lo kan enggak tohi. Kalau luar negeri gak usah ditanya kayaknya. Hah? Luar negeri sama Jidan. Oh iya. Oh iya. Sekarangnya wenger. Padahal kan. Karena wenger emang pinter untuk anak-anen. Pecetak anak muda. Cuman. Wenger dia tidak bisa. Menjaga loyalitas pemain. Sebenernya dia terlalu mudah untuk melepas. Bobogohan soal kan. Jago-jago. Tapi kalau memang pinter gak lepas. Jadi halus goreng. Iya bener. Lupa dilepas. Matanya kesalahan. Jadina I love you. But I letting you go. Namun Jidan pinter bisa menemukan karakter. Pemain-pemain biasa bisa jadi halus ke Jidan. Iya kan. Dan Jidan G. Salah satu favorit pemain saya sih. Dan dia orang yang berhasil di. Sebagai pemain dan sebagai pelatih. Asli. Selam Boyan. Berarti kalau lokal? Kalau lokal. Indra Tohir. Oh iya. Indra Tohir. Dimana. Karena si Topi Tarama Bas. Saya tahu. Iya. Kita unggul kan. Sama di BTA-nya. Iya. Ngarokok. Hai Arnold. Tapi hai Arnold. Tapi saya emang karena ini ya. Kalau pelatih. Ya emang pribadi. Ya emang pribadi ngobrol. Ngobrol. Nantai ini. Pelatih lokal mas. Saya emang jajang nur jaman. Sempat ngobrol sama yang. Ya emang. Melatih juga sempat. Apa. Acoki juga. Mangcoki juga. Jika nanti ada darah juara gitu. Dari mulai dia pemain kan. Pemain. Terus pemain ini juga pemain junior. Kalau gak salah menang juga. Juara gitu. Bawa juara. Pas pemain bawa juara. Terus asisten pelatih ya. Pernah. Iya asisten pernah. 96 sama jajang kok asisten pelatih. Sama yang di Tangerang juga ya. Dia 96 juara. Pas lagi di asisten pelatih. Indra Thohir juara. Terus dia pas lagi sama peletih U21. Dia bawa juara. Kalau SEMA. Jajang nur jaman. Kalau 2014. Terus ngalamin lagi. Iya. Kalau pas 95. Ases ke TKN gitu. Insya gue LUTKNnya boleh. Ases LUTK. Teng siapa Teng? Lokal Teng. Aku kalau lokal Ramadarmawan. RD. Iya. Ramadarmawan. Yang siapa nakal ini. Bawa latihan langsung dipecat. Ya. Bila nya. Lima kalinya. Empat kali permainan. Pernah ya. Pernah kan. Siapa? Ramadarmawan itu empat kali. Eh. Empat kali ngalatihan langsung dipecat. Oh itu mah di Senandar. Oh di Senandar. Senandar. Saya mah Ramadarmawan. Ya. Tahap pelatih. Persi Kota. Persi Pura. Persi Ja. Juga dia ngelatih. Tim Nas. Perempat ngelatih si Ramadarmawan. Si Ramadarmawan. Oke ya. Oke ya. Pemain bola sepanjang masa teng. Luar atau luar? Luar. Luar mah Vincenzo Montella. Oh Montella. Betul. Bahkan bukan Totti. Bukan Totti. Justru saya pertama sukanya sama Montella dulu. Dari pada Totti. Karena kasih Montella. Eh. Simple. Karena dia tuh mencetak gol banyak. Anak kecil. Biasanya kan. Kalau anak kecil tuh nonton bola. Yang penting golnya. Jadi kan sebetulnya Montella. Simple dan. Iconicnya. Selebesinya tuh. Jadi ya. Montella. Nujal Gif. Pemain hebat lu lah. Nah. Nujal Gif. Antik atau? Injagi. Filipo. Gak kena aneh woy. Filipo Injagi. Striker tuh gak harus jago. Yang penting bisa nyetak gol. Injagi tuh pasti nyetak gol woy. Soalnya saya sebagai pemain bola. Saya tuh bisa main bola. Jaga oncomen. Jaga oncomen. Mesti gak gol. Tapi dipuji. Karena main halus. Tengah gol. Dan dipuji tuh. Injagi karakteran halus. Injagi pemain komplit mah. Mama bola tuh bisa. Nah. Sekepulah woy. Tapi gol aneh-aneh. Bisa asuk. Jadi lamon striker itu. Light man in the right place. Posisi nya tepat woy. Itu striker bagus. Itu striker mata Injagi yang legend. Mas bener. Dia tuh paling takuti sama Oliver Kahn. Oliver Kahn tuh paling takut sama Injagi. Golnya aneh soalnya. Tidak terbaca. Tidak ngerti. Tiba-tiba ada. Tidak terbaca. Tiba-tiba ada. Tidak terlalu guling. Terlahir-lahir-lahir-lahir-lahir. Terlalu guling. Jeng non sih. Dulu mah. Sering ada istilah. Kanduhung Liga Itali. Apa. Nembak kemana wakaya. Tidak ngerti. Ah cerah. Kanduhung Liga Itali. Coba lihat. Golnya Injagi. Pas lagi di final Liga Champion. Athena lawan Liverpool. Tendangan bebas Pirlo. Itu kan Injagi kan lagi. Di pagar betis. Kena sung gol. Kasung. Selebrasi gitu. Aneh. Aneh. Paling aneh. Oke. Terakhir. Kira-kira. Tadi udah semuanya. Bahas Tuntas. Dari mulai band-bandan. Bola-bolaan. Supporter. Sampai ke pemain favorit. Lirik lagu. Lirik lagu. Terakhir ayah. Ini mah. Lagi-lagi keharapan Amitun sendiri. Kesimpulan dari semua. Terapa musik di Bandung. Atau musik di Indonesia bahkan. Sampai ke sepak bola. Itu pengennya kayak gimana Amitur? Saya berharap pandemi berakhir dulu sih. Ini sebenarnya. Yang pertama itu ya. Yang pertama yang berakhir dulu. Terus. Musik bisa lagi gitu kan. Bisa lagi ada acara musik gitu kan. Bisa kita nonton-nonton bareng lagi musik gitu kan. Itu harapan saya sih. Untuk yang dekat aja harapannya. Terus untuk di sepak bola juga. Harapan terdekatnya itu. Bola bisa bergulir lagi di Indonesia. Terus pembinaan PSSI. Dibenahi lah PSSI-nya gitu kan. Bagaimanapun. Bagusnya sepak bola tergantung asosiasinya gitu. Si anak bobrok pasti. Bola lagi ya bobrok. Itu lah. Itu lah aja sih intinya. Yang terdekat. Hadapan kedekatnya untuk bola. Dan untuk musik ya itu. Kita bisa singolong lagi bareng-bareng lah. Amin. Asli saya pengen lagi nonton-nir. Fokali sama. Jangan sama Amitun. Dan bareng lagi. Amitun asli. Gemberganya ya namanya. Plamoyan padahal. Plamoyan Jepang masli. Dreg-degan juga namanya. Morisai banget. Oh jauh itu ya. Ada yang lupa juga. Tadi kan terakhir lah. Ada yang lupa tadi. Nah perkembangan subkultur kasual di Indonesia itu gimana Amitun tanggapannya. Bagus sih sekarang lagi bener-bener sekarang. Tiap kota. Terus bahkan anak-anak SMPG kan sekarang udah mulai. Emang regenerasinya cepat gitu. Emang setiap regenerasinya cepat kasual sekarang kan. Kalau dulu rada-rada. Ada yang malam-malam juga. Yang masih ngelam-malam lah. Amin kan dulu kalau sekarang kan udah. Terus udah bersinergi juga dengan organisasi gitu kan. Kalau dulu masih sharing konflik gitu kan. Itulah bagusnya yang positifnya. Sekarang tiap kota ada gitu kan. Ya kalau masalah rivalitas ya. Pastilah yang banyak olahraga pasti ada rivalitas. Ya betul. Tapi balik lagi ke yang tadi Amitun bilang. Kalian 90 menit yaudah kita lelah. Sudahlah kita berkawan di jalan. Ya asli. Nakabih dulu lurt ya aja. Asli. Jangan sampai pukul rata lah. Ya. Lebih semuanya sama rata tapi egaliter. Ya oke. Nostrata gitu ya. Egaliter semuanya kita nasib dan sertara. Asli. Joss pisan Amitun. Tuhun pisan. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Ngobrol banyak. Jadi buat teman-teman semua yang pengen dengerin Prung Station. Bisa juga di Spotify. Terus di Youtube kita. Namanya Prung Station Amitun. Nanti follow juga Instagramnya Prung Vibes. Oke. Kalau misalnya udah ngobrol banyak kita sama bintang tamu. Kemarin sama narasumber. Kemarin sama. Terus sekarang sama Amitun. Nanti kalau misalnya ada request di komen. Ya. Request terasumber ya. Atau enggak kunjungi di prungtw.com. Ya. Karena bisa apa aja teng di Prung TW. Bisa lihat semua produk dari Prung. Oke oke. Terus kemudian juga bisa lihat artikel-artikel. Dan juga website-nya dari Prung. Juga ada di website. Semuanya adalah. Pokoknya adalah. Sama. Apa. Youtube Channel juga kita juga. Asli. Ya. Selain Prung TW. Prungtw.com. Juga ada Youtube Channel juga. Sebetulnya. Sebelah. Apa maksudnya? Sama. Di Prung Station juga. Tapi nama segmennya apa tadi? Ya. Dari Sound of Prung. Jadi segmen lain dari. Apa. Youtube Prung itu sendiri. Yoi. Oke. Itu dibawahinnya sama Jebo sama Asion. Aduh. Kacau. 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 CS kami ini. Ya. Oke. Mantap. Gitu. Kacau. Itu pokoknya bakal seru lah. Gitu bakal membahas banyak hal tentang. Ya. Subculture dari simak bola dengan gaya yang lain. Yoi. Gitu. Di Sound of Prung. Yoi. Udah. Malam juga Teng. Hmm. Saatnya kita pamit. Oke. Jangan lupa. Tungguin terus. Prung Station. Ketemu lagi di episode berikutnya. Saya Agung Blat. Saya Randin Teng. Dan. Moraiza alias Mithun. Oke. Kita pamit semuanya. Prung Lens. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.